Akan ada Tasha, boleh di-show? Tasha, pang-pang, baby Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di vlog saya Dan hari ini saya awali dengan mengangkat rapotnya Ibrahim Jadi Ibrahim umurnya 1 tahun 7 bulan, sekarang udah mulai sekolah Jadi tadi ngambil rapotnya Ibrahim Alhamdulillah, perkembangannya bagus, kata gurunya Dan Ibrahim tuh paling suka dengan animal poise ya Jadi dia suka tinggal, belajar, segala macem itu buat dia happy Dan ini dia kegiatan saya ketika saya ngambil rapotnya Ibrahim Terima kasih telah menonton! Nah, terus setelah ngadu rapot Ibrahim Anak-anak Maskel Hufat, Instagramnya ini Baru pindah rumah Ini dia rumahnya Baru pindah rumah ke sini Coba kita lihat sebentar ya Untuk ditempati oleh santri-santri Saya mengucapkan terima kasih kepada Wisnu dan Sirin yang sudah mengizinkan rumahnya Untuk ditempati untuk para santri-santri Mas Kamufat, Alhamdulillah Juga teman-teman, khususnya di wilayah Bintaro Kalau seandainya rumahnya ingin dimanfaatkan untuk jadi rumah Quran Bisa menghubungi Mas Kamufat Karena Mas Kamufat ini santri-santri Yatim du'afa dari seluruh Indonesia Mereka belajar untuk menghafalkan Al-Quran Selama satu tahun untuk jadi happy Allah Dua pelujudan insya Allah dan menghabis selama satu tahun Begitulah Dan sekarang saya mau lihat santri-santri lagi gladi rustic Mereka lagi latihan Karena kita mau ditudah hari Ahad 21 September 2019 Di Jakarta Conservation Center Jadi mereka lagi latihan Mars Lagi latihan penampilan-penampilan Sambil dihitung waktu-waktunya Yuk kita kesana Wah rame banget nih Masya Allah Oh ini juga Bogor ya? Oh iya 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 Kenapa ini berdua peluk-pelukan? Lagi latihan Mars Selesai dulu kegiatan di hari ini Nanti temen-temen akan lihat kegiatan berikutnya Di hari berikutnya ya Assalamualaikum teman-teman sekalian Saat ini saya sudah ada di Balik Patan Dan saya akan menuju ke Samaringa Untuk mengisi sebuah acara Talkshow Oh iya nanti di acara tersebut Ada Kak Isha Camilla juga Ya Balik kan Dan saya mau ngobrol-ngobrol seperti biasa Dengan temen-temen yang saya temui Di setiap tempat Karena pasti di setiap orang ada inspirasi Jadi kita akan temui dengan Kak Isha Camilla Dan kita akan tanya masalah pendidikannya Sebelahnya kehidupannya Oke? Yuk, kita terserah Sekarang di Kamar Indah Alhamdulillah sudah selesai makan Kita mau menuju ke Balimung Isha Mau ada cara talkshow dan tidak hanya saya Karena akan ada Tasha Boleh di Sya? Hmm Tasha Jadi nanti kita akan membicarakan masalah tulis-menulis dan perang bukuan Dan dia juga Teman-teman sekalian Jadi Ikuti terus perjalanan saya selesai Selamat pagi Selamat pagi Dan nanti malam Akan jumpa dengan Syekh Abdul Rahman Karena Syekh Abdul Rahman Akan datang dari Malaysia Mudah-mudahan malam kita ketemu Dan besok acara wisudanya Tidak berhenti sebagai pemain film Oki Stena Dewi juga gemar sekali menulis Hal ini terbukti dengan lahirnya 5 buku yang ia tulis antara lain Catatan hati Oki Stena Dewi 2011 Pernik cinta Oki Stena Dewi 2012 Cahaya di atas cahaya Perjalanan spiritual Oki Stena Dewi 2012 Hijab I'm in love 2013 Dekat kematian 2013 Dan ini dia Oki Stena Dewi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekat tuh Saya melihat momen Oh momennya lagi booming seperti ini Temen-temen lagi suka seperti ini Maka saya menulis cerita bersambung yang berhubungan dengan yang lagi booming pada saat itu Bahan Temen-temen sekalian saya baru saja selesai menyisi acara tadi Maaf ya ada jerawat disini Tadi temen-temen sekalian saya mau cerita Tadi tuh saya diundang Untuk berbicara masalah literasi Jadi pembicaranya tuh salah satunya ada Tasha Tadi gak sempet mencurut tau sium Ya udah gak apa-apa Tapi intinya tadi bicara tentang Betapa pentingnya kita membaca Menulis dan literasi itu juga Berhubungan juga dengan berbicara Ya jadi saya mau cerita sedikit sama temen-temen sekalian Jadi dulu di masa kecil itu memang saya adalah Orang yang sangat suka baca buku Karena papa saya itu orangnya pelit banget Kalo disuruh beli yang lain-lain Tapi kalo untuk buku Tiap minggu pasti ada buku-buku baru Jadi waktu saya SD bukunya udah banyak banget Jadi SD tuh saya inisiatif buka perpustakaan sendiri Yang temen-temen tetangga Anak-anak kecil yang tetangga-tetangga Atau temen-temen sekalian boleh datang untuk pinjem buku saya Dan karena suka baca itu Jadi saya suka nulis Makanya waktu kecil tuh udah nulis Tulisan bersambung gitu Yang saya jual satu halamannya Seribu rupiah kepada temen-temen Jadi mereka suka nanya Mana kelanjutannya Mana kelanjutannya gitu Saya itu penulis buku harian Dari umur 12 tahun sampai 25 tahun Kenapa sampai 25? Karena 25 tahun itu saya nikah Ketika udah nikah udah stop Nulis buku hariannya Kalo dulu kan tiap hari curhatnya di buku harian Jadi terbiasa membaca, menulis, membaca, menulis, menulis Sampai akhirnya mulai mengeluarkan buku Diterbitkan di tahun 2011 Jadi kalo ditanya gimana sih caranya Jadi bisa nulis buku karena banyak membaca Gimana sih caranya bisa berbicara Karena banyak baca gitu Jadi berhubungan masa literasi ya temen-temen sekalian Dulu juga masa kecil tuh suka banget ikut lomba speech Speech contest Jadi suka ikut lomba-lomba berbicara begitu Nah Sampai bisa berbicara Karena tentu kan banyak baca Persembahan materi segala macem Sehingga bisa berbicara di depan orang Sampai hari ini Temen-temen tau gak sih Waktu saya dapat beasiswa tahun 2017 Ini beberapa fotonya Waktu itu saya mengandung Ibrahim Anak saya yang ketiga Tujuh bulan Orang Jerman itu ya Allah Suka baca temen-temen sekalian Jadi mau di kereta Mau di tempat laundry sekalipun Nunggu kereta Dimana-mana semuanya mereka Baca buku Temen-temen sekalian pegang buku Kalo dari nenek-nenek sampai anak kecil Semuanya baca buku Jadi saya tuh terkagum-kagumlah dengan budayanya Orang-orang di Jerman yang sangat suka baca buku Yang agak penternos kalo saya liat di Indonesia ini Kita lebih seneng Atau lebih sering ngeliat orang-orang ketika di publik tuh Buka handphone dan ngeliat Instagram Dibanding dengan baca buku Yuk kita sama-sama Banyak dirinya diisi dengan Banyak membaca Apapun itulah temen-temen sekarang Sehingga dapat informasi-informasi Dunia akhirat Ya masalah dunia kita update Berita-berita Masalah akhirat juga kita tau Banyak baca tentang perkara-perkara adama Ini nasihat untuk diri saya sendiri Begitulah Dan sekarang saya menuju ke Balikpapan lagi Perhilangan 2 setengah jam lagi Yuk Nanti kita ketemu lagi di Jakarta Baru bangun dari tidur yang panjang Udah nyampe sekarang di Balikpapan Tidur Biasanya tuh ya dalam perjalanan Itu adalah pasti kita mencukur UN Cuma tadi entah kenapa Tidur Tidur Tiga jam tadi perjalanannya Alhamdulillah Sampai juga Sekarang jam 6 sore Oke, sampai di bandara. Balik Papan menuju ke Jakarta. Alhamdulillah sudah mendarat di Jakarta sekarang jam setengah sembilan malam. Tadi, House Show yang pegang kamera bilang, Duk-dukan dia besok mau apa, wih sudah. Ternyata tadi saya deg-degan juga. Biasanya ga deg-degan, saya deg-degan juga ya. Karena kan memang ini acara kita kan. Acaranya Mas Pernovar, jadi gimana ya besok ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Dan saya malam ini dijemput sama suami. Jemput sama Bang Ori. Dan ada Sheikh Abdul Rahmarto. Beliau adalah guru saya dalam hal menajib. Jadi, kita berjumpa dengan beliau dan persiapan buat besok. InsyaAllah.